hai oke guys balik lagi di jiggle gaming jadi di konten ini gue akan ngasih tahu masih penjelasan antara perbedaan-perbedaan di mode basic Project Trif ini guys ya oke langsung saja kita mulai nah jadi di mode ini guys di mode drive ini mode mengemudi ini ada pilihan guys yang pertama ada mode basic racing, basic arcade, drift, p-arcade dan p-drift nah yang dimaksud p-arcade ini yaitu parkir arcade sama parkir drift nih guys ya wih ada orang nih guys jadi mode jadi yang pertama kita itu pilih yang mode racing dulu ya dimulai dari awal guys oke jadi kita pilih mode racing nah jadi mode racing itu yaitu mode racing tuh mobilnya ini guys ya mode balap guys jadi dia itu ngedriftnya nggak terlalu ngedrift guys ini aku contohkan guys ya nah ini guys jadi 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 mode racing itu guys ya mode racing itu modenya itu nggak terlalu ngedrift guys ya nggak terlalu licin guys jadi dia seperti mobil-mobil biasa guys ini guys contohnya guys jadi dia itu kurang licin guys ya nah untuk yang kedua yaitu mode arcade guys nah jadi mode racing itu sebenarnya dia itu mode drift guys ya mode ngedrift untuk ngedrift ya untuk ngedrift tapi arcade itu ibaratnya apa ya mode yang ini guys mode yang mode sedang mode drift tapi yang sedang guys jadi dia tuh nggak terlalu licin dan nggak terlalu kasat gitu ya nah untuk buat kalian untuk pemula ya aku saranin di mode arcade ya karena tidak terlalu licin dan untuk belajar itu mudah ya guys jadi yang ketiga mode drift nih guys nah kalau mode drift ini ya mode ngedrift guys jadi itu licin jadi yang yang udah-udah pro aja nih guys jadi buat kalian yang baru pemula terus udah terbiasa main drift-drift ini guys jadi kalian ya enak-enak aja guys jadi buat pemula ya susah guys jadi gue saranin ini yang pemula pakai yang arcade guys nah nah jadi yang mode drift itu licin guys ya ini coba kita tekan guys nah seperti itu guys nah untuk yang mode parkir arcade ya itu sebenarnya gunanya untuk ngedrift tapi di di satu tempat gitu guys nggak pindah nggak pindah-pindah tempat di satu tempat guys contohnya seperti ini nah jadi PR ketini ini ini cocok untuk kalian yang suka gaya-gayaan di tempat-tempat parkiran guys nah yang terakhir yang yang kelima itu parkir drift guys ini terlalu agresif sih menurutnya kalau yang parkir drift nah nah jadi yang parkir drift ini menurut gue eh muternya nggak akurat guys nggak beraturan guys lihat ini jadi kurang-kurang mantep nih kalau buat gaya-gayaannya jadi menurut gue PR-kennya mantep nih oke guys jadi penjelasannya cukup sampai disitu guys ya jadi penjelasannya cukup sampai disitu guys ya kurang DP sama koin emasnya ini nanti gue kasih tutorialnya di konten berikutnya guys ya oke oke guys makasih yang makasih udah yang nonton gitu ya oke totally oke 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 selamat menikmati selamat menikmati